Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Adik-adik sekalian kita lanjutkan pembelajarannya Kita masuk bagaimana Mengerjakan mengenai Penjumlahan Operasi aljabar ya Namun yang dalam bentuk pecahan Kita langsung saja Kita akan mengerjakan nomor 1 Karena ini hanya masalah pecahan Pak Jul tidak akan bahas Kita langsung masuk ke yang nomor 2A Disitu ada A-2 per 3 Ditambah 3A-5 per 3 Sama kan penyebutnya yaitu 6 6 dibagi 3 dapat 2 2 kali atasnya A-2 Plus 6 bagi 3 itu dapat 2 Oh ini sudah sama ya Karena penyebutnya sudah sama Pak Jul sampai Heran Kalau sama tidak perlu digiginikan Langsung saja berarti A-2 plus 3A-5 per 3 Sama dengan 4A-7 per 3 Selesai Yang B Yang B 5A-6 per 2 plus A-7 per 2 Sama dengan Nah ini 2 5A-6 plus A-7 Sama dengan 5A tambah A itu sama dengan 6A-13 per 2 Selesai Yang C A per 3A 3A bagi 3 Dapat A Berarti A kali A Plus 3A dibagi A Dapat 3 3 kali 3 Sama dengan A kuadrat plus 9 Per 3A Selesai Yang D A per B Plus B per A Sama dengan A kali B Sama dengan AB Dibagi B Dapat A ya Kali A Kali A Plus B AB dibagi A Dapat B Kalikan atasnya Kali B Sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Per AB Selesai Seperti itu Coba untuk yang Nomor 3A Yaitu 2 per A Min 3 per B Sama dengan Nah ini AB AB dibagi A Dapat B ya Berarti 2B Min AB dibagi B Dapat A Kalikan 3 Berarti 3A Selesai Seperti ini Kemudian yang B A per B Min 9 per AB Sama dengan AB AB dibagi B Dapat A A kali A A kuadrat Min 9 Kenapa tetap? Karena ini kan sama AB ini AB juga Seperti itu Oke gitu Yang baru B ya Kemudian kita masuk ke C Aduh habis Yang ke C Yang C P per Ki Min 16 P Ki Sama dengan P kali Ki P Ki dibagi Ki Dapat P kali P P kuadrat Min 16 Selesai Yang D A per B Min B per A Kayaknya sama dengan 2D ya Cuman beda tanda saja Ini sama dengan AB AB bagi B Dapat A A kali A A kuadrat Min AB dibagi A AB dibagi A Dapat B B kali B B kuadrat Selesai Kemudian nomor yang 4A 2 per X min 2 Min X min 2 Per 2 Dapat 2 kali X min 2 Berarti 2 kali ini dibagi ini Dapat 2 kali 2 juga Min X min 2 Ini dibagi ini Dapat X min 2 Kalikan X min 2 Berarti X min 2 kuadrat Ya kan? Sama dengan 4 dikurangi X kuadrat min 4 X plus 4 Per 2 kali X min 2 Seperti ini Nanti 4 min 4 Ini hilang nanti Nah Sama saja Ini min nya masuk ke sini Berarti min X kuadrat Plus 4 X Per Berapa itu? 2 X Min 4 Nah Seperti ini Ini gak boleh dibagi loh ya Gak boleh dibagi loh Kemudian yang B X min 3 Per X plus 2 Min X plus 2 Per X min 3 Sama dengan Sama kan saja penyebutnya X plus 2 Kali X min 3 Sama dengan Ini disamakan Ini kayaknya nanti panjang dah Ini dibagi ini kan dapat X min 2 X min 3 X min 3 Kali X min 3 Min X plus 2 Ini dibagi ini Kan dapat X plus 2 X plus 2 juga kali X plus 2 Nah Sama saja Kita bisa menuliskan X kuadrat min 6 X plus 9 Dikurangi X kuadrat plus 4 X plus 4 Seperti ini Per X plus 2 Kali X min 3 Ini bisa hilang dengan ini Kemudian Min 6 X Min 4 X Berarti min 10 X 9 min 4 Adalah Plus 5 Iya kan Per X plus 2 Kalikan X min 3 Selesai Selanjutnya Untuk yang C C sebenarnya Konsepnya sama dengan B Untuk yang C Kita bisa mencari X plus 5 Per X min 3 Plus 3 min X Per X plus 5 Sama kan Sama kan penyebutnya Adalah X min 3 Kali X plus 5 Seperti ini Dibagi Jeput X plus 5 Berarti X plus 5 Kali X plus 5 Iya kan Kemudian Ditambah dengan Ini dibagi Berarti 3 min X Dikalikan dengan X min 3 Nah ini bisa diperpanjang Seperti ini Kita bisa memperoleh Kemudian Kita kalikan Sama dengan X kuadrat Plus 10 X Plus 25 Kemudian disini ada Min X kuadrat Kemudian ini 3 kali X Kemudian plus 3 X Berarti plus 6 X Kemudian 3 min 9 Iya kan Per X min 3 Dikalikan X plus 5 Seperti ini Ini bisa hilang Iya kan 10 X ditambah 6 X Berarti 16 X Min 16 Iya kan 25 kurang 9 kan 16 Per X min 3 Dikalikan X plus 5 Selesai Untuk yang C Kemudian Untuk Yang D Yang D ya 4 D X min 7 Per X plus 5 Plus X plus 5 Per 7 min X Nah ini sama dengan X plus 5 Dikalikan dengan 7 min X Iya kan Dibagi berarti X min 7 Kali 7 min X Plus X plus 5 Ini dibagi Masih kalikan X plus 5 Seperti ini Sama dengan kita kalikan X min X Berarti min X kuadrat ya Min X kuadrat Seperti itu Kemudian ini 7 X X kali 7 kan 7 X Masih Plus 7 X Berarti plus 14 X Kemudian Min 7 kali Min 7 Min 49 Plus X kuadrat Plus 10 X plus 25 Nah Bawahnya itu tetap aja Tidak apa-apa X plus 5 Kali 7 min X X nya ini bisa hilang Sedemikian hingga 14 X tambah 10 X adalah 24 X Min 24 Iya kan 24 Per X plus 5 Kali 7 Min X Selesai Seperti itu Kemudian yang nomor ke Berapa ini Nomor ke 5 Yang A ya X min 2 Per Nah ini sebenarnya bisa difaktorkan ya Atau tetap aja Tidak apa-apa X kuadrat Plus X min 6 Min X min 2 Per 1 Nah Ini sama saja X kuadrat Plus X min 6 Atasnya tetap ya X min 2 Min Nah ini Dibagi Satu Berarti kan otomatis X min 2 Kali X kuadrat Plus X min 6 Iya kan Seperti ini Maka kita bisa menuliskan Hasilnya ya X min 2 Min Ini sebenarnya bisa dikalikan Atau dikeluarkan aja ini X min 2 Dikeluarkan ya Ini kali Berarti Satu Min X kuadrat Min Plus X min 6 X kuadrat Plus X Min 6 Sama dengan X min 2 Kali Berapa ini Satu Berarti kan Min X kuadrat Min X Plus 7 Iya kan Seperti ini Per Nah ini baru difaktorkan ini 6 itu kan 2 kali 3 Ini plus Berarti X plus 3 kali X min 2 Nah Min X kuadrat Min X plus 7 Per X plus 3 Selesai Kemudian Untuk Yang nomor Keberapa itu Nomor yang B ya Nomor yang B Adalah X kuadrat Min 9 Per X plus 3 Dikurangi X kuadrat Min 9 Per X min 3 Nah ini sebenarnya Mudah sekali ya X kuadrat Min 9 Itu kan bisa kita tulis X min 3 X plus 3 Per X plus 3 Dikurangi X min 3 Kali X Plus 3 Per X min 3 Iya kan Nah hilang Hilang Berarti sama dengan X min 3 Min X plus 3 X Ini min X juga Hilang Min 3 Min 3 Min 6 Selesai Seperti itu Begitu juga untuk yang C Kita bisa sederhanakan ya Kita bisa sederhanakan X kuadrat min 16 Per X plus 4 Dikurangi X kuadrat min 25 Per X min 5 Sama dengan X min 4 X plus 4 Per X plus 4 Min X min 5 X plus 5 Per X min 5 Hilang 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 Sama dengan X min 4 Min X plus 5 Sama dengan X min X Hilang Min 4 Min 5 Min 9 Selesai Seperti ini Kemudian untuk yang 5D Disitu Apa itu Yang nomor 5D Yang nomor 5D Nomor 5D Nah ini kan ada A per A kuadrat Min B kuadrat Min A per A kuadrat Plus AB Sama dengan A per A min B Kali A plus B Min A per A Kali A plus B Seperti ini Nah kalau mau mencari Faktor dari Penyebutnya Itu kan bisa kita tulis A Kali A plus B Kali A Min B Kan gini Ini dibagi ini Kan tinggal A A kali A A kuadrat Min Ini dikali ini Tinggal A kali A min B Nah sama dengan Nah sama dengan A kuadrat Min A kuadrat Plus AB Per A Kali A plus B A min B Iya kan Ini hilang Sama dengan AB Per A Kali A Plus B A min B A nya hilang Sama dengan B per A kuadrat Min B kuadrat Seperti itu Selesai ini Selanjutnya yang nomor ke 6 Nomor ke 6 ya Disitu ada A X plus 2 Per X kuadrat plus 5 X plus 6 Ditambah X plus 1 Per X kuadrat plus 2 X Min 3 Seperti ini Nah ini Kayaknya gak bisa disederhanakan Kalau yang ini Min 3 Itu kan 3 dengan 1 Iya gak bisa disederhanakan Ini Nah berarti Solusinya bagaimana Kalau yang ini bisa disederhanakan Yang atasnya Ini bisa Saya tulis X plus 2 Per X plus 2 Kali X plus 3 Plus X plus 1 Per X plus 3 Kali X min 1 Ini kan bisa hilang Nah berarti Kita bisa gunakan Pakai Penyebut X plus 3 X min 1 Berarti sama dengan X plus 3 X min 1 Bagi aja ini Berarti ini X min 1 Plus X plus 1 Ini dibagi Tetap ya Berarti Berarti sama saja Ini hilang Hilang Min 1 sama 1 kan hilang Berarti 2X Per X plus 3 Kali X min 1 Selesai Kemudian Yang nomor Ke berapa itu Yang ke B Yang B X min 7 Per X kuadrat Min 4 X min 21 Min X plus 2 Per 2X kuadrat Min 3 X min 14 Sama dengan X min 7 Berarti Berapa tuh X min 7 Per X min 3 Plus 3 X min 7 Min X min 2 Per 2X Nah Kali berapa ini 14 14 itu 2 kali 7 2 kali 7 2 kali 7 Berarti Plus 2 Min 7 Iya kan Kan jadi 4X Min 7 X berarti kan Min 3X Ya benar Berarti Ini bisa hilang Ini bisa hilang Iya kan Berarti Berarti sama dengan Yang bawahnya Adalah Ini kan 1 Atas 1 ya Berarti kita pakai Penyebutnya adalah Ini 3 berarti X plus 3 X plus 3 Kali 2X min 7 Kali X plus 2 Nah ini tinggal ini Dibagi ini Berarti sama dengan 2X min 7 X plus 2 Min Nah ini X min 2 Ini dibagi ini kan Tinggal X plus 3 X plus 3 Nah Seperti ini Sama dengan Ini tinggal dikalikan 2X berarti kan 2X kuadrat Min 4 Min 7 3X Min 14 Min Min X kuadrat Plus X Min 6 Per X plus 3 2X min 7 X plus 2 Sama dengan Nah ini Dikurangkan dengan Ini kan tinggal X Berarti X kuadrat Min 3X Min X Min 4X Min 14 Min 6 Min Sorry Min 14 Min min Berarti plus Min 14 Plus 6 Min 8 Per X plus 3 2X min 7 Kali X plus 2 Seperti ini Silahkan kalian bisa Sederhanakan kembali Ya Ini mestinya kalian Tidak perlu ya Semuanya Pak Jul yang harus Mengerjakan Seperti itu Kita lanjut Ke yang 6C Ini disederhanakan Sendiri ya Kalau Sekiranya Masih bisa disederhanakan Karena ini kan Hanya diminta Untuk menyederhanakan Kalau menyederhanakan Yaudah Ini kan Udah bentuk Ini bisa difaktorkan Lagi X kuadrat Ini Bisanya adalah 4 Tidak bisa ya 8 itu kan 2 kali 4 Ya ini Tidak bisa difaktorkan Nah Seperti apa adanya Seperti ini Kalau mau menyederhanakan Ya ini kalian tinggal Mengalihkan yang bawah Ini juga mengalihkan yang bawah Eh sorry Yang ini mengalihkan yang bawah Kalau ini udah sederhana Kita lanjut ke yang C Yang C X min 1 Per X 2 X Kuadrat Min X min 1 Plus 2 X min 1 Per 2 X kuadrat Plus 5 X min 3 Sama dengan X min 1 Per 2 X Itu kalau kita faktorkan Itu kita bisa memperoleh 2 X Kali X Ya kan Ini adalah Min 1 Plus 1 Benar kan Nah Kemudian ditambah 2 X min 1 Per 2 X Yang satunya Adalah Berapa itu Ini posisi plus ya Ini 3 kali 1 Berarti yang besar itu adalah 3 Positif Berarti plus 3 Min 1 Ya kan 2 X min 1 Berarti ini bisa hilang Kemudian Ini juga hilang 2 X plus 1 Berarti sama dengan 1 per 2 X Plus 1 Plus 1 per X Plus 3 Sama dengan 2 X plus 1 Kali X plus 3 Bagi Berarti X plus 3 Plus 2 X plus 1 Ini dibagi ini kan 2 X plus 1 Tulis atasnya Berarti sama dengan 3 X plus 4 Per Ini tinggal dikalikan langsung Gak apa-apa ya Dikalikan langsung adalah 2 X kuadrat 6 X Tambah 7 X Plus 3 Selesai Kemudian yang D X kuadrat Plus 5 X Plus 6 Per X kuadrat Plus X Min 2 Min 2 X kuadrat Min 3 X Plus 1 Per 2 X kuadrat Plus 5 X Min 3 Kita bisa faktorkan ya Disini Kita bisa faktorkan Tarik nafas dulu X plus 3 X Kali X plus 2 Per X X Berarti Plus 2 Min 1 Dikurangi 2 X X Ini juga 2 X Nah Ini min 1 Ini min 1 Min 3 X Benar Kemudian kalau yang ini Adalah Plus 1 Sebentar Sebentar 3 kok ya Ah sorry Plus 3 Min 1 Nah Seperti ini Ya kan Berarti ini kan bisa dicoret Berarti hasilnya berapa Hasilnya adalah X plus 3 Per X Min 1 Dikurangi X Min 1 Per X Plus 3 Nah Ini tinggal Mudah sekali Sambil merem bisa X Min 1 Kali X Plus 3 Ini dibagi X Min 1 Berarti otomatis X Plus 3 Kuadrat Dikurangi Ini dibagi X Min 1 Kuadrat Seperti ini Sama dengan X kuadrat Plus 6 X Plus 9 Dikurangi X kuadrat Min 2 X Plus 1 Per X Min 1 Kali X Plus 3 Sama dengan Ini hilang Karena min X 6 X Min min Berarti plus 8 X Min 8 Per Berapa ini X Min 1 Kali X Plus 3 8 Saya keluarkan X Min 1 Per X Min 1 Dikali X Plus 3 Sama dengan Coret Coret 8 Per X Plus 3 Selesai Seperti itu Oke gitu ya Saya rasa cukup 5 soal ya Mulai dari nomor 2 3 4 5 6 Saya rasa cukup ya Untuk pembelajaran Kalian Semoga bermanfaat Kita lanjut pada video sesi berikutnya Pada kesempatan yang lain Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton